Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channelnya aku, Liana D. Muhammad Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang biaya lahiran di sini Buat teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang Jangan lupa di subscribe dulu ya Oke, nah kali ini aku mau ngebahas tentang biaya lahiran di sini Seperti yang kalian tau ya, mungkin ada teman Atau yang biasanya kalau di news TV itu, di gosip-gosip banyak artis Yang memilih lahiran di Singapura Nah, pasti kalian penasaran nih, emang berapa sih biaya lahiran di sini Nah, itu tuh semua tetap balik lagi sama kalian ini perizinannya apa di sini Apakah foreigner, apakah punya long term pass, atau permanent resident, atau citizen gitu Yang jelas sih kalau citizen banyak bantuan ya dari pemerintah Nah, kita bahas yang foreigner ya, khusus yang kalian itu memang warga asing yang mau lahiran di sini Memang kalau di sini untuk lahirannya mungkin hampir sama kayak di hospital internasional ya di Indonesia Untuk biayanya internasional di Indonesia aku kurang tau Mungkin bisa juga lebih mahal sama atau lebih murah kayak gitu Nah, aku bahas yang di sini Ini tuh pengetahuan aku kemarin selama aku hamil anak kedua ini ya Jadi awalnya itu, awal-awal hamil aku tuh check up di Indonesia Jadi aku juga tau price di sana Dan aku tuh emang kebidan ya, jadi gak selalu mahal kayak gitu Nah, pas ke sini banyak banget yang beda Apalagi aku baru apply long term pass Jadi itu masuknya masih foreigner Tapi kebantu sama memang yang suami citizen gitu Jadi ada beberapa fasilitas dari pemerintah yang bisa aku pakai Kayak gitu Nah, untuk sekali check up Kayak test blood terus scan atau USG Itu sekitar 400-500 dolar Atau sekitar 4-5 juta untuk satu kali ya Dan itu termasuk biaya daftar awal gitu Ini penting banget nih teman-teman tipsnya Jadi yang pertama itu kalian harus tau dulu Hospital mana yang bakal kalian kunjungi Dan disitu pasti udah tertera harga-harganya Berapa Terus setelah itu nanti disini tuh Biasanya mungkin lahiran sekitar 2-3 bulan Pasti teman-teman harus stay disini Itu juga harus jadi pertimbangan buat teman-teman Dimana kalian bakal stay Dimana biaya selain biaya rumah sakit Juga pasti biaya makan dan juga biaya tinggal Kayak gitu Sepengetahuan aku Yang aku alami Yang aku ambil yang hospital biasa ya Yang bukan kayak hospital gede-gede banget Kayak gitu Jadi hospital biasa Untuk awal daftar Itu kita langsung diambil test blood sama USG Itu sekitar 400-500 dolar ya 4-5 juta Nah setelah itu Kita dikasih appointment setiap bulan untuk datang Untuk check up lagi Nah untuk Case buat teman-teman yang mungkin hamilnya Udah di trimester ketiga ya 7 bulan ke atas Itu wajib banget tiap bulan itu di cek Karena Untuk pengetahuan kita juga ya Maksudnya tiap bulan perkembangan janin kita tuh kayak gimana Nah untuk sekali ceknya itu Untuk kedepannya memang agak murah Karena udah test blood sama USG ya Nah untuk Sekali cek upnya itu mungkin Bisa sekitar 200-300 dolar Sekitar 2-3 juta Nah yang mahal itu memang nanti pas lahiran ini Sepengetahuan aku Kemarin sempet searching-searching Hospital disini ya Jadi kalau untuk foreigner Untuk lahiran normal itu Bisa sekitar 16 ribu dolar Itu sekitar 160 juta Itu untuk foreigner yang mau Lahiran disini gitu Nah tapi memang penanganannya juga Baik lah ya disini Semuanya di cek Terus Kesehatan kita juga Semuanya di cek Terus kenyamanannya juga diperhatikan Kayak gitu Nah khusus untuk kalian yang memang Punya pasangan yang kerja disini Kalian harus banyak searching-searching juga Gimana caranya lahiran disini Biar agak murah Mungkin kalian bisa ambil Asuransi Atau bisa apply ke pemerintah Karena suami kerja disini Dengan surat izin Visa kerja suami Atau kayak gimana Nah khusus case aku Kemarin itu Bisa jadi agak murah Untuk nanti biaya lahiran Itu yang normal ya teman-teman Segitu tuh Bisa kebantu banyak Sama Perizinan suami Yang memang citizen disini Kayak gitu Mungkin memang agak fantastis ya Tapi kalau teman-teman Pikirin lagi Kalau ambil hospital yang Internasional di Indonesia juga mungkin Hampir sama Biayanya Kayak gitu Cuman kalau disini ya teman-teman Balik lagi harus pikirin juga Biaya hidup selama disini Kayak gitu teman-teman Nah terus disini tuh ada program Simpan URI Kalau aku gak salah ya Jadi nanti si URI-nya itu Disimpan di bank URI Gitu Untuk Jaga-jaga Apabila Anak teman-teman Nanti Udah gede itu Punya penyakit tertentu Yang obatnya itu Ada disitu Kayak gitu Nah itu aku juga Kurang paham sih Berapa biaya Untuk penyimpanannya Dan lain-lain Nah Ini juga jadi Salah satu Yang harus jadi pertimbangan Disini itu Untuk tanam URI aja Kita harus bayar teman-teman Maksudnya Kalau di Indonesia kan Ya udahlah lah Kita tanam di belakang rumah Aja gitu kan Kalau disini tuh Gak bisa sembarangan Jadi tetep harus bayar Sekitar 150 dolar Atau sekitar 1.500.000 Untuk menanam URI Yang bener khusus Untuk Orang muslim ya Gitu Nah Kalau untuk Foreigner Atau misalkan Abis lahiran Kalian mau langsung pulang Ke Indonesia Aku kurang tau tuh URI-nya apakah bisa Disimpan dulu Atau kayak gimana ya Aku kurang Ngerti juga Kesitu Oke Gitu aja sih teman-teman Buat teman-teman yang mau Tau lebih Boleh komen juga Atau punya experience Tentang Lahiran di Singapura Kayak gimana Boleh share Buat teman-teman yang lainnya juga Oke Terima kasih yang udah nonton Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bag oder Bok Bok Terima kasih.